Video ini adalah video hobi terutama untuk orang tua dan orang tua. Halo teman-teman, selamat datang kembali setelah sekian lama tidak upload video. Dan sesuai judul dan thumbnail, kali ini kita akan ke konten dosus. Itu konten review sesuatu yang bisa di-review. Pasti kali ini saya akan review mainan lagi. Dan kali ini itu spesial karena perfect lah pokoknya, kalian tungguin. Tapi seperti biasa sebelum mulai, bahwa kalian belum subscribe channel Boost Tigers, silahkan di-subscribe dulu. Karena langsung itu gratis. Langsung aja kita mulai, check it out. Terima kasih telah menonton! 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 ini kempornya kita akan review dulu dari boxnya ya dan disini juga ada tulisan illustrate dan disini kalian juga bisa lihat disini ada tulisan illustrated by koma ya jadi yang ngegambar ini itu si koma coy gue nggak tahu siapa itu koma ya kalau disini ada tulisan high grade ya universal century dan dibawahnya ada tulisan lagi Bandai 2008 made in Japan ya jadi ini gundamnya buatan tahun 2008 coy udah lama ya dan ya boxnya sedikit penyok disini mungkin karena ya damage juga gua nggak tahu disini ada logo Bandai logonya masih kelihatan jadul banget ya lalu dibawah sini ada penampakan figurnya tuh kalian bisa lihat juga nih penampakan-penampakan figurnya di samping sini ada tulisan lagi kemfor disini gambar kemfor logo Bandai lalu ada nomor 89 gua nggak tahu maksudnya apa disini ada sike si kemfornya lagi dalam wujud figur nih tuh adalah beam sabernya juga ada main chainnya pokoknya banyak banget senjatanya yang kita dapat dan disini sama aja coy Oke jadi iya langsung aja gua buka dulu boxnya coy Nah jadi ini dia boxnya karena udah gua berakit ya sisya jadi kayak gitu ya Oke yang gua akan review dulu sekarang manual booknya coy kalian bisa lihat ini manual booknya keren banget jadi bentukannya ini tuh gambar figurnya Wow ini keren banget sih cuman fun fact juga ini tuh bukan gambar high grade ya tapi ini tuh eh gambar dari Gundam yang anime version cuy jadi yang tolong kesal figurnya 1 jutaan ya gua lupa juga dan ya manual booknya kayak gini gua suka banget sih karena dalam ini gambar figurnya keren gitu nggak kasih double O kemarin ya kalau si double O itu dia boxnya itu tuh ada tulisan 2018 Joy ini 2018 ya Oke lah udah juga kita review boxnya sekarang Mari kita review figurnya cuy Oke jadi kita akan review dari aksesorisnya dulu yang pertama kita dapat senapan seperti ini kalau bisa lihat dulu detailnya cakep banget gua udah pasangin sama tangannya nextnya kita dapat tangan kayak gini yaitu kayak ngebuka ini kamera gua kenapa nggak mau fokus dah nah di fokusnya dia kayak ngebuka tapi ngebukanya itu relax gitu jadi enggak kayak eh ngebuka paksa gitu kayak ngebuka habis itu enggak lalu disini tangan menggenggam seperti biasa ini yang dipasang terus kita dapet dua beam saber untuk senjatanya sendiri tuh keren banget kalian bisa lihat jadi ininya biru beam sabernya kuning ya wuhu gua suka ini lalu kita dapet cantolan senjata ini tuh buat ditaruh kayak gini kalau eh diginiin Hai nah terus ntar dipasang di punggungnya si kemfor guys ya lalu kita juga dapet ini cantolan pistol fungsinya itu buat dicabut ya sebenarnya dipasang ke sini biar ininya nanti nggak ada coba ini nggak penting juga sih sebenarnya buat apa coba lalu disini kita dapet senjata utamanya si kemfor yaitu main chain namanya akan bisa lihat bentukannya ini berbicara rantai dan ya ini rakitnya susah juga and ini tuh kalau nggak salah kayak peledak gitu jadi semacam ranjau jadi pas dihajar ke musuhnya musuhnya bakalan meledak-meledak boy mantap ya meleduk-meleduk gitu istilahnya Oke kita singkirkan dulu ini semuanya sekarang langsung aja kita ambil si campurnya yoi keren para guys gila-gila-gila wuh ya langsung aja review campurnya ya kalian bisa lihat dulu dari detailnya ini warna birunya gua suka banget dan ya ini stickernya agak lepas ya mungkin sudah lama nanti baru gua lagi dan ya si kemfor ini tuh sebenarnya toko antagonis dia ini jahat waktu itu dia versus Gundam Alex kalau nggak salah dan ya kalian bisa lihat lagi detail-detailnya ini itu ada logonya di sini ya di samping sini juga tuh ada stiker stiker terus kalian bisa lihat juga nih buki buki gimana gitu di sini ada misilnya sini ada basokannya juga ini juga ada pokoknya gua suka banget sih dan ya belakang ini loh keren banget nih stikernya pas lucu kamu bisa lihat juga ini jetpack ya jadi si camper ini tuh punya jetpack lalu di sini dia punya semacam selang-selang begini boy I love it ya lalu ya kepalanya juga nih keren banget sekarang kita akan coba artikulasinya ya jadi copotin dulu ini basoka-basokannya dan ya mungkin tangannya juga ya tangannya kita copot dulu nah udah buka dulu cuy atasnya ini kita ganti bentar ganti jadi tangan mengepal supaya reviewnya itu juga lebih mantap lah istilahnya udah pasang lagi dem dan ya udah nih oke jadi gua akan atur dulu ini posisi si campurnya gua posain ulang jadi kayak stand biasa aja biar bisa cek semua artikulasinya oke oke udah yang pertama dari kepala artikulasi kepala ini bisa putar 360 seperti ini ya jadi enggak kayak si double O kalau double O dia mentok karena ada apa ya ada kayak semacam keranya gitu loh Oh ya juga di sini itu detailnya ya cakep banget kamu bisa lihat oke ada selang-selangnya gitu begini sini tuh ya kelihatan ya sini juga bulky bulky lalu di sini untuk shoulder padnya juga bisa digerakin tuh yang di sini juga tapi ini ada spikenya satu keren banget ini ada tanduknya si camfer terus untuk tangannya ya sikunya bisa mantep banget ini ini double joint seperti ini sebelah sini juga pastinya bisa lalu untuk pergelangan tangannya juga bisa diputar ini tuh ininya bisa ya di kalian posek-posekkan ya sesuka hati lah istilahnya untuk misalnya juga bisa dinaik turunin seperti ini sebelah sini juga lalu untuk kakinya ini gua suka banget jadi keren karena dia gede dan proporsional banget buat diposein jadi dia enggak gampang roboh tapi sikunya ini enggak bisa double joint ya kalian bisa lihat tuh dia enggak bisa tepuk maksimal gara-gara ada ini coy mentok ini ya sama apa jetpacknya di kaki coy lalu di bagian telapak kakinya ada artikulasi lagi bisa maju mundur bisa dimiringin gini gua gila gua suka banget ini cuy jadi emang museinnya itu bisa maksimal banget lah dan gua akan contohin kalau misalkan dipakein beam saber-nya nah tangannya juga enggak apa ya istilahnya itu enggak longgar jadi beam saber-nya aja bisa dimiringin kayak gini gila kalau double O kagak bisa ya asik ini keren banget cuy uh gantengnya gila-gila gila alright guys mantap lah ini cuy oke dan ini dia kalau misalkan udah diposein mirip nggak sama foto yang ini cuy Hai harusnya mirip ya Eh ada yang kurang coy eh jadi misilnya gara-gara tadi gue gerakin ya kan jadi kurang bagus gitu oke dan ya ini dia kalau misalkan gua bandingin ya Hai sama double O nah ini dia guys gue geser sedikit nah ini dia kalau misalkan dibandingin sama si double O sky untuk skala ini sama satu banding 114 cuman ya pasti kalian ngeliatnya kayak si double ini lebih tinggi padahal enggak ini gara-gara dia ada sayap terus kakinya itu enggak ditekuk ya oke 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 mantap oke 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 ya friend jadi videonya cukup sampai sini dulu so bakal suka jumpa di like ya bahkan tidak suka tekan saja tombol dislike nya dan jangan lupa untuk follow instagram gue di at myberson595 oke dan juga ya bahkan belum subscribe channel boosttigers akan di subscribe karena semua itu gratis oke nah buat kalian yang nanya harga dan beli dimana jadi gue beli di 7wonders ya kalian bisa langsung aja DM 7wonders di instagram untuk harganya sendiri gua mendapatkan dengan harga 320.000 itu pun udah sama nipper gila so ya skor dari kalian berapa kalau dari gua ini 10 per 10 karena ini perfect banget wah i love it lot oke so ya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa dan bye 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 Terima kasih telah menonton